Salam Gunting Batu Kertas Oke, dalam serial kita ngobrol tentang game-based learning dan gamification Kali ini saya sudah mengundang salah seorang yang sangat punya peran penting dalam industri board game Indonesia ini Oke, namanya, nama beliau adalah Mbak Laksmi Pusbito Wardani Kita langsung aja, halo Mbak Laksmi, apa kabar? Halo Mas, Alhamdulillah kabar baik Terima kasih sudah diundang ke Youtubenya yang famous dengan salam gunting gat batu kertas Oke, mungkin perkenalan singkat aja yang sekarang sedang dikerjakan apa mungkin bisa di-shape Oh ya, kalau saat ini aktivitas saya itu yang pertama adalah sebagai seorang dosen di dua perguruan tinggi Itu yang pertama, terus yang kedua saya juga sebagai business development manager di salah satu urusus bahasa Inggris Terus kemudian yang ketiga itu adalah sebagai founder dan CEO dari Yayasan Bina Edukasi Indonesia Jadi pada dasarnya kegiatan saya itu semuanya terkait dengan pendidikan Seperti itu Mas Oke, kan sempat ya pada tahun 2017 Saya nggak ingat ya pastinya, nanti mungkin bisa dijelasin Mbak Laksmi membuat sebuah riset terkait game-based learning Bisa diceritakan sedikit Mbak penelitiannya itu bagaimana? Oh ya, jadi sebenarnya waktu itu penelitiannya dalam rangka penyelesaian master saya, S2 saya gitu Di Psikologi UNER Dan kebetulan sejak mendaftar di S2 itu saya memang sudah berniat untuk meneliti yang terkait dengan game-based learning Atau gamifikasi seperti itu Mas Cuman memang awal-awalnya ada kendala ya Nanti saya ceritakan lebih jauh mungkin terkait kendalanya Cuman yang terkait dengan apa yang saya lakukan waktu itu Dengan tes saya adalah meneliti tentang bagaimana efektivitas game terhadap materi sejarah Jadi bagaimana murid-murid itu bisa meningkat atau lebih efektifkah pengajaran dengan game melalui materi sejarah itu Yang disampaikan melalui game dalam pelajaran sejarah Seperti itu Mas Oke, mungkin sedikit cerita Mbak Kan ada sekian banyak topik penelitian Ini kan masternya di bidang psikologi ya Mbak? Benar ya? Psikologi pendidikan Psikologi pendidikan di UNER Oke, kenapa kok tertariknya ke game-based learning dan gamifikasi? Kok nggak yang lain gitu loh? Bisa cerita sedikit nggak? Iya, sebenarnya alasan terbesarnya adalah adik saya, adik kandung saya itu seorang gamer Dan dia sangat engage sekali dengan gamenya Jadi kalau sudah bermain game itu bisa sampai lupa makan, lupa ngapa-ngapain Dan menyebabkan orang tua saya pasti ngomel kan ya gitu Ini anak nggak ngapa-ngapain yang main game terus gitu Nah, pada saat itu profesi saya masih sebagai guru aktif Di sebuah sekolah dasar swasta yang ada di Surabaya Timur gitu ya Bayangan saya nih sebagai seorang guru Wah, kalau murid saya belajarnya engage seperti adik saya main game gitu Itu kan bisa lebih asik gitu buat anaknya Dan saya melihat bahwa game itu sangat berperan dalam membentuk pola pikir adik saya Jadi saya pikir itu akan sangat menarik saya Menarik sekali buat saya kalau saya bisa meneliti lebih jauh bagaimana penggunaan game itu masuk ke ranah pendidikan gitu Dan saya harapkan memang dengan penelitian saya itu saya jadi tahu apakah efektif sih game digunakan di ranah pendidikan gitu Begitu Mas, kira-kira Oke, terus kok memilihnya sejarah Mbak? Kan ada matematika, ada yang famous itu kan pelajaran-pelajaran yang eksakta gitu Dibandingkan kalau sejarah kan sering anak diri lah ya Kenapa Mas, itu sejarah? Iya, sebenarnya ada beberapa alasan Mas Kenapa materi yang saya pilih adalah materi sejarah gitu ya Alasan yang pertama itu karena yang jelas Mas, saya mengajarnya di sekolah dasar Dimana kalau secara dunia psikologi ya Ranah berpikirnya anak sekolah dasar itu masih di ranah konkret Seperti itu Nah, sedangkan sejarah sendiri itu kan masa lalu ya Mas Gitu loh Hanya bisa dibayangkan Kita tidak mengalami sendiri sekarang Kita tidak bisa melihat Paling kalau yang sekarang bisa kita lihat Kayak apa ya maksudnya Bukti-bukti sejarahnya kan Bukti fisik di museum lah segala macam Cuman secara real peristiwanya itu Karena sifatnya abstrak itu akan sulit Buat anak-anak sekolah dasar yang ranah berpikirnya masih konkret gitu Nah, dari situ saya berpikir Kalau mata pelajaran lain seperti matematika atau IPA atau yang lain Itu secara apa ya Alat peraga dan alat bantunya itu banyak Sudah banyak untuk mengkongkritkan itu gitu Tapi kalau sejarah ini masih minim gitu Dan saya pikir karena materinya banyak ya Mas Bayangkan materi sejarah itu kan dalam banget Mulai dari masa apa ya Masih zaman kerajaan Sampai kemerdekaan Sampai sesudah itu Sampai hubungan internasional Bahkan kita pelajari gitu Dan itu materi sangat banyak Bagaimana anak-anak bisa memahami sesuatu yang abstrak Dan sangat kompleks itu Melalui pelajaran itu merupakan tantangan tersendiri buat guru Itulah kenapa saya berpikir Sejarah adalah salah satu mata pelajaran yang istilahnya cocok Untuk saya teliti lebih jauh Seperti itu Oke Mungkin bisa cerita sekilas Mbak Tadi kan latar belakangnya Terus Apa tahapannya Ini kan mungkin bisa diceritain Ini penelitian jenis apa sih Terus apa tahapannya untuk melakukan penelitian ini Iya waktu itu yang saya pilih memang Penelitiannya secara kuantitatif gitu kan Yang lebih cocok untuk Apa yang ingin saya ukur gitu kan Karena efektivitas Apa Penggunaan Kebetulan waktu itu saya menggunakan Ini sih Kart game-nya Mas Adi Cipta ya Yang lini masa itu gitu Bagaimana saya bisa mengukur metode permainan Dengan kartu lini masa itu Untuk meningkatkan prestasi belajar Khususnya materi sejarah gitu Kan materi sejarah itu adalah bagian dari mata pelajarnya IPS Dan saya memang tujukan di sekolah dasar waktu itu Nah Langkah-langkahnya sebenarnya simpel ya Mas gitu Yang jelas Pasti saya harus meninggau kurikulumnya dulu gitu loh Karena kan ini Kita udah ada alat-alat bantu mengajarnya nih Yaitu kartu lini masa gitu kan Nah lini masa sendiri pada waktu itu Yang masih ada nih serinya adalah seri Mulai dari ini jamannya Jepang gitu kan Sampai sesudah kemerdekaan gitu Nah otomatis saya harus melihat nih Kapan saya bisa menguji cobakan materi tersebut dalam pembelajaran Jadi saya buka kurikulumnya Saya buka kapan sih materi ini diajarkan di kelas berapa Nah itu yang pertama Terus yang kedua adalah Pastinya kita harus jelas dulu nih Mau mengukur apa Karena saya mengukurnya pada waktu itu adalah prestasi Saya menentukan dulu C berapa level taksonomi belumnya gitu kan Apakah hanya remembering atau mengingat Atau sampai understanding Nah itu saya tentukan di awal Karena itu menyangkut dengan Itu tadi alat ukur juga ya Nah dari alat ukur sudah dibayangkan Oh oke saya akan mengukur di tahapan ini Di stage ini Jadi saya menyiapkan alat ukurnya Dan yang tidak boleh kita lupakan Alat ukur itu memang harus divalidasi dulu Tidak bisa langsung Betul Tidak bisa langsung hanya dibuat Terus kemudian udah diujikan Enggak Jadi ada tahapan validasinya Waktu itu secara validasi isinya Oleh guru bahasa Indonesia Terkait dengan konteks isinya Terus kemudian guru sejarah Sebagai yang mengerti materinya Terus kemudian oleh pakar psikologi juga Jadi dosen psikologi di kampus Itu ikut memvalidasi alat ukurnya Dari situ masih ada lagi harus divalidasi Kita uji coba kan kan Diukur secara statistik Akhirnya ketemu nih soal-soal yang memang valid Untuk diujikan Nah dari hasil soal-soal yang valid itu Itu yang saya satukan sebagai Ujiannya ya Tesnya Karena saya lakukan adalah Pre-test dan post-test Maaf ya Jadi pre itu sebelum ada intervensi Terus kemudian post-test sesudahnya Nah dari situ Kan ada Pasti ada perbedaan antara pre dan post-nya Akhirnya ketahuan Apakah ini efektif atau tidak Seperti itu mas gambarannya Oke Nah ini kan Enggak mudah juga ya Artinya Sekolah yang sebagai objek penelitian ini Belum familiar mungkin ya Dengan penggunaan game-based learning Tentu akan ada beberapa Saya enggak tahu Kendala atau ada Bagaimana nanti dari kendala itu Mengantisipasinya Ya Kendala terbesar sebenarnya Yang pertama Dari ininya Pelaku Pelakunya Dalam artian disini pengajarnya Pengajarnya mas Ya betul Karena Saya waktu itu Sebagai penelitikan Tidak boleh Apa ya Yang mengajar Hanya bisa sebagai observer Jadi yang saya lakukan Memang pertama Harus memastikan Guru yang Akan Mendeliver Apa ya Menyampaikan Pembelajaran dengan game itu Sudah paham Peraturannya seperti apa Cara mainnya seperti apa Nah itu Yang pertama itu Memastikan guru Tahu bagaimana Menggunakan game tersebut Dalam pengajarannya Terus yang kedua Itu yang perlu dipastikan lagi Adalah Ininya Apa Sebentar Jadi Berapa menitnya Lama Durasi Itu Semuanya Semuanya dirancang Dalam sebuah RPP Rencana pembelajaran Nah itu memang harus dikonsep Sehingga Guru-guru tahu persis Langkah-perlangkahnya Mas Karena ketika itu Apa Kan kondisinya Pasti pada saat Pengajarnya dinamis ya Kadang kita sudah Merancang sebuah RPP itu Ada aja gitu Yang anak tiba-tiba Bingung lah Atau apa Nah itu Kita sudah siapkan sih Waktu itu Kayak scenario-senarionya Saya yang Membackup Gurunya secara Sebagai observer Seperti itu Dan Sebenarnya Kendala terbesarnya Itu adalah Itu tadi Mencocokkan Selain yang guru tadi Harus kita pastikan Bisa mendeliver Yang kedua adalah Cocoknya media ini Dengan pembelajaran Karena gini Waktu itu saya Mas Adi Sebagai Developer game-nya Itu pasti kan Sudah menentukan Cara pakenya ya mas Cara menggunakannya Mekaniknya gitu Rules-nya bagaimana Cuman Kondisinya adalah Memang Terkadang Dalam Menerapkan Sebuah game itu Kita tidak bisa Serta-merta Ikut Rules-nya Developer Jadi Untuk pembelajaran Kadang kita harus Menyesuaikan Kemampuan muridku Ada di tahap ini Kalau aku pakai Mekanik ini Pakai rules ini Itu mereka tidak akan Bisa gitu Tidak nyampe target kita Nah Itu yang harus Guru harus kreatif Memodifikasi Game rule-nya Sehingga cocok Untuk pembelajarannya Sehingga mencapai targetnya Mas Kalau tidak gitu Nanti Hanya sekedar main aja kan Itu namanya bukan Game-based learning Gaming aja main gitu kan Gitu mas Kira-kiranya Oh iya Maaf Bentar Tambahkan sedikit boleh ya Boleh Lupa Karena yang terpenting juga nih mas Yang perlu saya sisipkan gitu Daripada nanti kelupaan Yang terpenting itu Sebenarnya di tahapan Setelah bermainnya mas Jadi tidak hanya bermain Di tahapan selesai bermain itu Ada yang namanya The brief Dan feedback Nah justru inilah yang Apa ya istilahnya Menancapkan Apa ya Materi Karakter Dari bermain game Itu ditancapkannya Justru ketika The brief dan feedback Pas mereka bermain Dan itu yang kadang nih Sepengetahuan saya Teman-teman saya yang juga suka Melakukan game Gitu Game bikinan sendiri gitu ya Teman-teman guru itu Seringnya nih Karena keterbatasan waktu Mereka lupa melakukan The brief dan feedback Akhirnya ya Itu tadi Kurang mengena Akhirnya gamenya Itu mas Ya mungkin bisa Sorry Bisa cerita sedikit Mbak Proses Ini kan ada Saya lihat di hasil penelitian Ada dua Ada treatment ya Ada kelas yang Dia dengan metode Konvensional Ada yang satunya Hanya bermain Nah itu gimana itu Mbak Bisa cerita sedikit ya Prosesnya Ya Jadi pada waktu itu Prosesnya adalah Saya memang membuat Dua Apa Dua klaster Dua treatment yang berbeda Yang pertama adalah Saya harus compare Game based learning ini Dengan pengajaran Konvensional Dimana pasti Kalau sejarah Konvensionalnya itu adalah Ya gurunya Mengajar ceritan Mendongeng depan Kelas gitu kan Nah itu jadi Kelas yang satu Itu dengan level yang sama Ya mas Waktu itu Seingat saya Kelas lima gitu Itu Mereka Di kelas yang satu Mereka Gurunya ini Menyampaikan materi Dengan presentasi biasa Jadi menjelaskan Di papan Seperti itu Nah Kelas kedua itu Mereka Dijelaskan oleh gurunya Dengan bermain Jadi diawali dengan Semacam Storytelling di awal Bahwa negara kita Seperti ini Nah setelah ini Kalian akan bermain Nanti Kalian bisa lihat nih Di permainan ini Apa saja Nanti kita akan bahas Di belakang seperti itu Jadi mereka Murni main Bermain Dan itu tadi Kuncinya adalah justru yang Sesudah bermainnya Itu tadi Singkat aja mbak Hasilnya bagaimana mbak Antara dua Ini Treatment Hasilnya beda mas Memang Karena Ternyata dari Hasil penelitian saya itu Terbukti bahwa Memang Penggunaan game Dalam pembelajaran Itu Lebih efektif Dibandingkan Metode pembelajaran Konvensional Yang selama ini Dilakukan oleh guru-guru Khususnya Lecturing ya Seperti itulah Posisinya Saya sempat baca Di kesimpulannya Itu kan Ada Satu hal Yang menarik Buat saya Itu adalah Adanya Petingkatan Minat literasi Khususnya Di bidang sejarah Itu gimana Mbak Bisa Cerita sekilas Itu sebenarnya Temuan yang Saya Gak sangka Akan menemukan Waktu penelitian Kita hanya mengharapkan Hasilnya Positif Efektif Cuman Pada saat Mengobservasi itu Fakta di lapangan Dan Hasil observasi itu Menunjukkan bahwa Ketika bermain Itu anak-anak itu Tertarik untuk Membaca Karena kan Dalam kartu itu Ada semacam Keterangan singkat Seperti itu Dan Di game Lini masa itu Ketika mereka Mengurutkan Mereka harus Selain mengurutkan Juga melihat Ini tahunnya Betul atau tidak Dan ini Peristiwanya apa Jadi mau gak Mau mereka Membaca Dan Dan dari situ Yang saya lihat Selain tadi Literasi Mereka membaca Baik-baik Apa sih Yang ada dalam Kartu itu Kartu itu Ilustrasinya ini Ilustrasi Kejadian apa Terus Orang yang ada Di situ itu Siapa Itu mereka Baca Dan Jadi guru gak perlu Ini adalah Gitu gak Mereka sendiri yang cari Tahu Siapa Oh peristiwa ini Ternyata Ada hubungannya ya Dengan Sosok sejarah yang ini Kenapanya itu Mereka berpikir Mereka berdiskusi Jadi selalu bermain itu Saya lihat Terjadi memang interaksi ya Jadi yang terjadi adalah Sebenarnya peer teaching Sesama mereka itu Saling mengajar Jadi yang Mungkin Lebih ngeh Dengan Apa yang dibaca itu Mengajari teman bermainnya Dan sebaliknya Jadi berganti-gantian gitu mas Seperti itu Oke oke Menarik ya Jadi Ternyata Saya sendiri sebagai desainernya Juga Gak Gak menyangka banyak Dapat cerita Terutama Memang dari Mbak Laksun Kan kita cuman Membikin itu Harap ekspetasinya sama Hanya sebatas Oke Mereka bermain Menikmati Tapi Sampai bisa sejauh itu Kan Itu sebuah insight Yang menarik Oke Mungkin gak Panjang lebar sih Mbak Mungkin Kalau Bisa Ada pesan Ini gak yang mungkin Mau disampaikan Terutama Ini kan udah mulai banyak ya Guru-guru yang Memilih untuk Menggunakan Metode pembelajaran alternatif Dan inovatif Dengan salah satunya Dengan game based learning Kira-kira Ada Tips Atau Trik Yang mungkin Mau disampaikan Mungkin Mbak Ya Kalau saya sih Pesannya singkat aja ya Kepada guru-guru semua Baik di Surabaya Maupun di Indonesia Jangan takut Bermain di kelas Bersama anak-anak Karena Pada dasarnya Permainan itu Banyak mengajarkan Hal-hal yang Justru sebenarnya Tidak Murni Tersirat ya Mas Ada hal-hal Lain yang bisa Dipelajari anak-anak Ketika mereka bermain Dan Itu sangat membantu Kita sebagai guru Kita akan mendapatkan Istilahnya Sekali dayung Dua tiga pulau Terlampaui Satu Materi pelajarannya Kena Target pembelajaran Kena Yang kedua Ada karakter Pendidikan karakter Pendidikan value Yang kita mau Ajarkan ke anak-anak Itu juga kena Jadi pada dasarnya Mungkin Ketika masih baru Belum pernah mencoba Bayangannya Memang akan Ruwet Atau Susah Atau Ngeri Gimana kalau Melayasat segala Tapi jangan khawatir Gitu Gitu mas Oke Denger-denger bikin Podcast ya mbak Mungkin bisa Dimension Supaya Teman-teman Mungkin yang Game designer Atau para Board game entusias Ini Pengen tahu Dunia pendidikan Sekarang tuh Kayak apa sih Ini kan rata-rata Teman-teman yang Nonton di channel Adikta Playground Ini kan Kebanyakan Gamer juga Atau board gamer Bisa di-share mbak Podcastnya Iya Buat teman-teman Gamers Atau developer game Yang ingin Tahu lebih banyak Tentang dunia pendidikan Karena saya dengar juga Banyak teman-teman Developer game Yang ingin Merambah Atau Men-support Dunia pendidikan Bisa silahkan Main ke podcast saya Di Soundcloud Atau Spotify Nama podcastnya Podcast Edukrasi Di situ saya banyak Membicarakan hal-hal Yang terkait dengan pendidikan Memang Dari Berbagai Macam Stakeholders Saya coba hadirkan Melalui podcast saya Oke nanti linknya bisa Dibaca Di Ini ya Di sini Nanti juga ada Di description Nanti teman-teman Tinggal klik aja Ini masih Baru Berapa episode Mbak ini Episode Saat ini Episode 5 Sudah terlihat 5 ya Ini luar biasa Seminggu dua kali Soalnya Oke Seminggu dua kali Itu ya Moga-moga bisa Konsisten Saya juga Moga-moga bisa Dengan baik Menginspirasi Kita semua Terima kasih banyak Mbak Laksmi Sudah Sharing Dan Banyak Banyak Ini ya Banyak Berbuat sesuatu Untuk pendidikan Indonesia Oke Terima kasih Semua yang udah Nonton di channel Adi Cipta Playground Terima kasih Jangan lupa Untuk Kalau suka Klik like Dan Tekan tombol subscribe Serta aktifkan tombol loncengnya Itu saja Terima kasih Salam Gunting Batu Kerta Serta aktifkan tombol